Amerika itu kalau musim fall atau musim gugur atau autumn season itu di toko-toko mulai berjualan boneka mereka untuk Halloween seperti ini ya ini juga khasnya di sini jadi ini pumpkin ya dengan berbagai inisial nama ya ada C ada D ada P ya ini R kemudian ini biasanya ya nih seperti ini ya jadi ini khas adanya dijualnya di musim gugur atau musim autumn ya ini tisu-tisu piring-piring kertas seperti ini kemudian itu juga masih pumpkin ya nih ini nah ini kan ya menarik sekali jadi setiap musim itu hiasannya berbeda-beda ya jadi nanti kalau bulan spring atau bulan winter berbeda lagi ya nih nih ditaruh di halaman rumah biasanya lain ya ini ditaruh di halaman rumah juga biasanya nah ini bonekanya lucu-lucu banget ini bonekanya lucu-lucu nih seperti ini ya aneka hiasan aksesoris untuk di rumah yang lain ini nah ini ya hiasan macam-macam untuk Halloween bisa untuk inspirasi teman-teman yang suka kraft ya ini dari kayu ya kayu kemudian yang ini dari gelas keramik itu lilin ya warna-warnanya warna-warna coklat koranya tua ya nah ini ya yang lain teman-teman ya nih yang lain ya ini tank full pumpkin nah ini hiasan untuk di pintu ya teman-teman ini hiasan untuk digantung-gantung di luar rumah biasanya atau di tembok di dinding rumah ya bisa untuk inspirasi teman-teman tuh ada trep-trekan ya lain teman-teman ya sebutnya fall season juga kalau di Amerika ya fall season yang lain teman-teman ya welcome fall season yang lain teman-teman ya cantik kan ini juga ini juga dengan inisial berbagai huruf semua huruf A sampai Z ya ini emah juga bisa di dalam bisa di luar ya ini hiasan yang lain lagi itu kucingnya bisa gerak-gerak tuh ya tuh gerak-gerak gerak lagi ya kebanikannya lagi tuh ya teman-teman tuh ya jadi ini yang bawahnya nih dari jerami ya nah ini bentuknya serem-seremnya nih teman-teman ya hmm tuh ada yang kecil ada yang besar semuanya berbasis pumpkin atau labu ya teman-teman nah ini tengkorak-tengkoraknya nih hmm serem deh hmm nah ini ini ya ini hiasan-hiasan di musim gugur atau fall season yang berbasis Halloween ya teman-teman ini ini ya ya unik-unik ya nah ini bisa untuk inspirasi walaupun tidak harus yang menakutkan begini ya bisa untuk ya inspirasi membuat dekorasi di halaman rumah ya hmm nah ini biasanya anak-anak muda anak-anak SD SMP suka sekali yang tengkorak ya berbasis tengkorak nah disini nggak ada pocong ya teman-teman nggak ada pocong jadi model tengkoraknya seperti ini ya ini apa namanya Nenek Sihir ini tuh Nenek Sihir nah ini tengkoraknya nah ini kepala-kepala tengkorak tengkoraka nih nah ini nah ini teman-teman ya ungu putih merah nih serem-serem nih nah ini hantunya seperti ini nih hantunya nih beda dengan kuntilanak Indonesia ya nah ini ini lagi nih teman-teman nih serem nih hmm ya kita lihat dari pinggir ini ada yang bajunya merah nih teman-teman nih uh uh serem nih oh ini ada yang lucu-lucu nih apa namanya tengkoraknya kemudian itu ya jadi ini situasi kondisi kondisi store yang menyediakan hiasan-hiasan untuk Halloween ya teman-teman ya untuk hiasan di musim Halloween juga nih ya teman-teman sama sapu ya tuh sapu sama ember-ember di belakangnya tuh sapu ya teman-temannya tuh lain lagi teman-teman ya bernuansa oranye hitam ungu ya ini 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 ya cantik ya teman-teman ya ini desain yang lain lagi untuk Halloween ya nah trick on the trip tuh bacaannya ya ini boneka-bonekanya nah ini warna-warannya berbasis hitam purple oranye ya ini ini bannernya ya Halloween nah ini ya keset-keset teman-teman ya keset-keset berhiasan Halloween theme ya biasanya menjadi di musim gugur biasanya ya bisa untuk inspirasi ya teman-teman ya walaupun di Indonesia tidak ada Halloween tapi setidaknya bentuk-bentuk hiasan rumahnya bisa menjadi inspirasi Workers siis yang kita sekarang kita dengan нем